Intro Hai hai Miss Lava kembali lagi di channel Miss Cherry Miss Kali ini Miss kembali menyampaikan semua dengan video terbaru tentang 25 drama China romantis yang berkisah tentang romansa plus tampan dan juga bawahan Drama China yang bertema seperti ini menjadi salah satu kisah yang disukai oleh penggemar guys yang mana baik drama Korea maupun drama China Apa jadinya ya jika bos sempat bekerja adalah sosok yang keren, tampan, kaya dan juga masih muda Wah dan kemudian terjainlah kisah cinta diantara bos tampan dan juga bawahannya Penasaran? Apa aja ya kira-kira ke 25 drama China nya? Let's start! All Glamour's Time Nah guys yang pertama untuk kategori drama China yang bertemakan romansa kisah cinta antara bos dan juga karyawan atau bawahannya Yaitu drama China yang berjudul Our Glamour's Time Drama Our Glamour's Time merupakan drama China yang diproduksi berdasarkan sebuah novel karya Dingmo dengan judul yang sama guys Yang mana penulis novel ini juga menulis naskah drama-drama populer seperti Memory Lost, When I Smell Fall In Love dan juga Love Me If You There Well Intended Love Selanjutnya di posisi kedua ada drama China yang berjudul Well Intended Love Dan saking populernya drama ini juga telah diproduksi dan ditayangkan di season keduanya Lo Tepatnya tayang pada awal bulan Januari ini Selain miliki judul resmi yaitu Well Intended Love Drama ini juga memiliki judul lain yaitu How Boss Won't You Marry Me? Drama ini merupakan drama China yang telah tayang sejak tanggal 17 Januari tahun 2019 yang lalu guys Love Me If You There Selanjutnya di posisi ketiga ada drama China yang berjudul Love Me If You There Yang mana drama China ini merupakan salah satu drama China yang sangat populer guys Tak hanya populer negara asalnya saja tetapi drama ini juga sangat populer ke seluruh Asia guys Tepatnya drama China ini memiliki total 24 episode penayangan Secara singkat drama ini akan berkisah tentang kisah cinta antara psikolog kriminal dan juga asistennya yang diambil dari sebuah novel ternama Love Is Love Selanjutnya guys di posisi keempat ada drama China yang berjudul What Is Love Yang mana guys sama halnya seperti drama sebelumnya drama China ini juga merupakan salah satu drama China yang begitu populer sejak awal penayangannya Serial ini juga merupakan salah satu serial yang diadaptasi dari sebuah novel terpopuler dengan judul yang sama karya Lily Shang Singkatnya drama ini akan berkisah tentang seorang presiden perusahaan yang sedang mengidap penyakit parah yang berkaitan dengan OCD Boss and Me Selanjutnya di posisi kelima adalah drama China yang hits dan populer yaitu Boss and Me yang juga merupakan salah satu drama China yang berkisah tentang seorang bos tampan dan juga bawahannya Boss and Me juga memiliki judul lain yang dikenal dengan judul Come On It Yang mana drama ini merupakan drama China yang begitu populer pada tahun 2014 yang lalu Singkatnya drama ini akan berkisah tentang sosok Fengtang yang merupakan seorang bos di sebuah perusahaan besar dengan seorang garis cantik dan baik hati yang bernama Susan Sun Love is First Love Selanjutnya di posisi ke enam ada drama China yang berjudul Love is First Love Drama ini merupakan drama China yang bercerita tentang sebuah kisah cinta pertama dan romansa dari sudut pandang tiga pasangan di tempat kerja Yang mana berpusat pada seorang desainer game yang berkisah cinta tinggi dan CEO sebuah perusahaan game Drama ini merupakan drama yang diadaptasi dari sebuah novel populer yang berjudul First Love karya Anxian Selanjutnya di posisi ke tujuh ada drama China yang berjudul The Queen of Soft Selain miliki judul resmi yaitu The Queen of Soft, drama China ini juga memiliki judul lain yaitu Soft Queen Dan drama ini merupakan salah satu drama yang cukup populer di tahun 2012 yang lalu guys Hal tersebut terbukti dengan drama ini yang cukup populer di seluruh Asia guys Dan ditayangkan di beberapa negara lain selain negara China Tepatnya drama ini memiliki total 33 episode penayangan Les Interfredis Selanjutnya guys yang mengisi posisi ke delapan adalah drama China yang berjudul Les Interfredis Singkatnya drama ini akan berkisah tentang hubungan dari Xiaopo yang diperankan oleh Yang Ni Dan juga Chen Jayang yang diperankan oleh Wang Suan dan dimulai dengan plastir yang kurang menyenangkan Xiaopo merupakan calon lusan dari jurusan bahasa Perancis dan terjadi tamu dari seorang penerjemah terkenal Kemudian Xiaopo pun magang di sebuah perguruan tinggi dan bertemu dengan sosok Chen Jayang Here to Heart Nah guys selanjutnya di posisi ke sembilan ada drama China yang berjudul Here to Heart Here to Heart juga dikenal dengan judul lainnya yaitu The One Code Yang mana drama China ini menceritakan tentang kisah cinta romantis dan juga balas dendam Drama yang bergenre romantis dan juga male drama tersebut diadaptasi di sebuah novel berjudul sama yaitu One Code oleh penulis Ani Drama ini mulai tayang sejak tanggal 30 April tahun 2018 yang lalu dengan total 46 episode penayangan Selanjutnya guys di urutan ke 10 ada drama China yang dibintang oleh si cantik Dilraba yaitu Brady Li Huizen Yang mana guys drama Brady Li Huizen ini adalah drama remake yang diadaptasi dari sebuah drama yang terkenal dan hits di Korea Yaitu drama siwas Brady yang dibintang oleh Fak Sojun Singkatnya drama ini akan berkisah tentang sosok Dilraba yang merupakan gadis cantik dari keluarga kaya Tetapi ketika ia dewasa bisnis keluarganya pun bangkrut sehingga menyebabkan ia kehilangan kecantikannya Selanjutnya guys di urutan ke 11 untuk kategori drama China yang berkisah tentang kisah cinta bos dan juga anak buahnya Yaitu drama China yang berjudul When A Snail Fall In Love Drama ini merupakan salah satu drama yang sangat populer guys ketika tayang pada tahun 2016 yang lalu Tepatnya drama ini akan berdengar di romance dan juga action Tayang perdana sehingga tanggal 24 Oktober tahun 2016 yang lalu hingga tanggal 5 Desember tahun 2016 lalu Across the Ocean to See You Selanjutnya di urutan ke 12 ada drama China populer yang berjudul Across the Ocean to See You Drama ini merupakan drama China yang tayang pada tahun 2017 yang lalu Tepatnya mulai tayang pada tanggal 2 April hingga 21 April tahun 2017 yang lalu Drama ini merupakan salah satu drama China romantis yang mencerintakan tentang kisah seorang perempuan yang telah ditinggalkan oleh suaminya Karena perubahan sifat pada dirinya yang drastis Love is Faith Selanjutnya di urutan ke 13 ada drama China yang berjudul Love is Faith Yang juga menjadi rekomendasi untuk drama China yang wajib banget kamu tonton guys Singkatnya guys drama China yang tayang pada tahun 2019 yang lalu ini bercerita tentang seorang pewaris hotel yang kembali ke rumah untuk mensukseskan bisnis keluarganya Tetapi ia pun mengalami banyak sekali kendala Drama ini merupakan salah satu drama China yang paling ditunggu penayangannya pada tahun 2019 yang lalu My Miss Summer Maid Next di urutan ke 14 ada drama China yang berjudul My Miss Summer Maid Drama ini merupakan drama China yang tayang perdana sejak tanggal 30 Juli tahun 2017 yang lalu guys Perkisah tentang seorang perenang muda yang mencoba kembali selesai 3 tahun lalu membuat skandal Dan bermula dari seorang yang bernama Tangipa yang diberankan oleh Dylan Chong yang merupakan perenang terbaik di tim University of Sportman Selanjutnya di urutan ke-15 adalah drama China yang berjudul Flap Dan drama ini merupakan salah satu drama China yang juga menjadi populer dan sangat ditunggu oleh para penikmat drama guys Drama ini merupakan drama China yang dirilis sejak tanggal 24 Desember tahun 2018 yang lalu yang terdiri dari 24 episode penayangan Singkatnya guys drama ini akan berkisah tentang kisah percintaan yang menyatukan berbagai kepribadian Selanjutnya yang mengisi urutan ke-16 adalah drama China hits dan populer yaitu drama China yang berjudul The Fox Summer Drama ini juga dikenal dengan judulnya yang lain yaitu The Fox Fall in Love Yang mana drama ini mulai tayang sejak tanggal 5 April tahun 2017 yang lalu dan dibagi menjadi dua season Berkisah tetap kisah cinta dua orang yang dijuluki sebagai rubah dan kelinci Drama ini berjenre romance dan juga komedi yang pastinya akan sangat menghibur buat kamu tonton guys Sweet Dream Selanjutnya di urutan ke-17 adalah drama China populer dan juga romantis yang berjudul Sweet Dream Yang mana drama China ini merupakan drama yang dibintang oleh si cantik Dilaraba dan juga si Tampan Deng Lun Bahkan guys sejak awal penayangannya drama ini langsung menjadi hits dan juga populer serta paling banyak dibicarakan orang-orang Bagaimana tidak drama ini sangat populer hingga ke seluruh Asia guys sehingga menjadikan kedua pemeran utama nyampai popularitas yang begitu tinggi Cheat My Boss Selanjutnya di urutan ke-18 adalah drama China yang berjudul Cheat My Boss Drama ini merupakan drama yang berjenre komedi romantis dan merupakan drama yang juga dikenal dengan judulnya lain yaitu Macaron Girl Singkatnya dramanya akan berkisah tentang seorang CEO perusahaan pakaian yang menyamar sebagai pekerja magang Pokoknya drama ini sangat recommended banget buat kamu tonton guys Shall We Fall In Love Next di urutan ke-19 adalah drama China populer yang berjudul Shall We Fall In Love Drama ini merupakan drama China yang mulai ditayangkan sejak tanggal 27 Desember tahun 2018 yang lalu hingga tanggal 2 Februari tahun 2019 Sejak awal penayangannya drama ini terasa sangat spesial karena dibintangi oleh Nichun yang merupakan member dari 2PM yang merupakan boy group popular kipop Yang mana sebelumnya Nichun juga pernah bermain dalam serial web drama populer yang berjudul Magic School pada tahun 2017 yang lalu Next guys di urutan ke-20 adalah drama China populer yang berjudul Yes Mr. Fashion Drama ini merupakan drama yang tayang pertama sejak tanggal 8 Juni hingga tanggal 21 Juli tahun 2016 yang lalu dengan total 18 episode penayangan Bahkan sejak awal penayangannya drama ini langsung meraih popularitas yang juga langsung hits lho Singkatnya drama ini akan menceritakan tentang kisah asmara yang terjadi di antara keluaris perusahaan terkenal yang menyamar sebagai pegawai biasa Best Time Selanjutnya di urutan ke-21 adalah drama China yang berjudul Best Time Drama ini merupakan drama yang tayang pada tahun 2013 yang lalu Yang mana drama ini merupakan drama yang sangat berkualitas karena dibintang oleh banyak sekali nama-nama yang terkenal dan populer Pokoknya bagi kalian yang mencintai drama yang bergenre romantis kalian wajib banget deh nonton drama yang satu ini Karena drama ini juga akan dibintang oleh Janine Chang, Jane Nae Ling dan juga Wallace Chong Love Actually Next di urutan ke-22 adalah drama China yang berjudul Love Actually Drama ini merupakan salah satu drama China romantis yang tayang pada tahun 2017 yang lalu Tepatnya tanggal 15 Agustus hingga 11 September tahun 2017 Singkatnya akan berkisah tentang sosok Xing Wan yang diperankan oleh Jin Xiao Eun yang merupakan seorang wanita yang sangat termotivasi Yang pun terfokus pada dua hal pertama yaitu karirnya dan yang kedua yaitu untuk terus maju dalam kehidupan 10 Years Late Next guys di urutan ke-23 adalah drama China yang dibintangi oleh si cantik Gunanza yaitu 10 Years Late Drama ini merupakan drama China yang tayang sejak tanggal 15 November tahun 2017 yang lalu dan berakhir pada 1 Maret tahun 2018 yang lalu Bercerita tentang sebuah kisah 6 orang anak muda dengan latar lulakang yang berbeda dan juga pandangan yang berbeda Mereka pun bekerja keras untuk membangun kehidupan bagi diri mereka sendiri di kota besar Selanjutnya guys di urutan ke-24 adalah drama China yang berjudul In Yelp Yang mana drama China ini merupakan drama China yang bergenre romance dan juga friendship Drama ini mulai tayang pertama sejak tanggal 13 April tahun 2019 yang lalu Yang mana dramanya akan mengisahkan tentang seorang karyawan baru yang memiliki bos yang membencinya Drama ini juga dikenal dengan judul lain yaitu While We Still Young Next guys the last adalah drama China yang berjudul In Yelp Boris Downcast yang mana drama ini akan berkisah tentang kisah cinta diantara seorang wanita yang dirugikan oleh cinta masa lalu dan pria yang membantunya untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri drama ini mulai tayang perdana sejak tanggal 26 September tahun 2018 yang lalu tepatnya ia tayang di channel Minggu TV guys pastinya bagi kamu penggemar drama China romantis wajib banget deh nonton drama yang mana ke-25 ramah tadi merupakan drama China yang berkisah tentang kisah cinta diantara seorang bos dan juga anak buahnya Nah guys kalau misalkan ada kesalahan dalam sinopsis penyebutan nama dan juga karakter mereka mohon dimakluminya dan bantu Miss untuk memperbaikinya so guys thank you so much for approaching ya seperti biasa yang baru mampir di channel mystery miss jangan lupa subscribe dulu dan juga tekan lonceng notifikasinya biar kita bisa sama-sama sharing tentang drama China aktor dan juga aktrisnya see you on my next video bye bye